Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 20 November 2024, bersama saya Frater Jonas Bastian. Sobat Mendoan yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur karena Allah masih mempercayakan rahmatnya bagi kita. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan kepercayaan itu dengan membagikannya kepada sesama. Tidak lupa, mari kita timba inspirasi dari Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Inilah Injil Suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu, baru ia akan kembali. Maka ia memanggil sepuluh orang hambanya dan memberi mereka sepuluh mina, katanya. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan sepuluh mina. Katanya kepada hamba itu, Baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkata kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas sepuluh kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan lima mina. Katanya kepada orang kedua itu, Dan engkau kuasailah lima kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras, Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Kata bangsawan itu, Hai hamba yang jahat, Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, Aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh, dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, maka sekembaliku, Aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, Ambillah mina yang satu itu, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, Ia sudah mempunyai sepuluh mina. Ia menjawab, Aku berkata kepadamu, Setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga, apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahuli mereka, meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan, terpucilah Kristus. Saudara-saudari, kita sering mendapatkan kepercayaan dalam pelbagai tugas dan tanggung jawab, baik dari keluarga, rekan maupun atasan. Ketika mendapatkan sebuah kepercayaan, pasti kita akan mengusahakan yang terbaik, agar kepercayaan itu tidak hilang. Tetapi apa jadinya, bila kita tidak mengusahakan yang terbaik, atau bahkan tidak mau menjaga kepercayaan itu, sudah tentu kita akan membuat orang lain kecewa, dan kehilangan kepercayaan dengan kita. Kepercayaan itu mahal harganya. Oleh karena itu, hanya orang yang jujur, konsisten, mampu berkomunikasi dengan baik, dan mampu menunjukkan rasa terima kasihlah, yang dapat dipercaya. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita, bahwa menjaga kepercayaan orang lain, merupakan tindakan yang akan membawa kita pada kemaksimalan hidup. Menjaga kepercayaan dari Tuhan, membawa kita pada keselamatan. Kita dipercaya dengan berbagai rahmat oleh Tuhan, tetapi terkadang kita kurang memaksimalkan rahmat itu. Kita kurang jujur, konsisten, komunikatif, dan bersyukur atas rahmat Tuhan, sehingga kita masih merasa gagal, sebagai orang yang dipercaya lebih oleh Tuhan dan sesama. Maka ungkapan, setia dalam hal kecil membuat kita setia pada hal besar, itu sungguh benar adanya. Oleh sebab itu, kalau kita diberi bakat, kita mau mengembangkannya. Kita diberi kekayaan, kita mau membagikannya. Kita diajak untuk beriman secara aktif dan kreatif, bukan hanya sekedar menerima, tetapi bagaimana kita mengembangkan rahmat yang kita miliki, sehingga nantinya kita juga bagikan kepada orang lain. Sanggupkah kita? Marilah kita berdoa. Allah Bapak Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur atas kepercayaan yang boleh kami terima. Semoga dengan bantuan rohmu, kami semakin mampu menjaga kepercayaan yang kami terima, juga mampu menggunakannya untuk kebaikan bersama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini, senantiasa dalam naungan berkat Allah Yang Maha Kuasa, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Tuhan memberkati. Salam menduan. Terima kasih. Terima kasih.